Terima kasih. 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 kalau saya tidak salah nomor 47-2008 yang sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku, bahwa disana salah satu persyaratan untuk mendapatkan UJK itu adalah memiliki SBU yang dikeluarkan oleh asosiasi luar biasa. Waktu itu memang belum ada permasalahan, Pak. Jadi seluruh air bilik dapat mengurus UJK. Dan sampai detik ini pun UJK itu kami miliki. Tetapi tidak ini lagi, Pak. Masa berlakunya sudah habis. Sehingga pada saat kami memperpanjang, kami ditolak. Kami ditolak oleh, kota kami ditolak oleh Pemprov DKI. Ini yang bermasalah sekali-sekali, Pak. Dan dapat kami tambahkan kebenaran juga yang mengurus UJK ini adalah pihak dari Pemprov DKI Jakarta. Dan kami tambahkan juga di LPGK daerah juga, ini juga adalah orang Pemprov DKI. Nah ini kita, kami melihat ini ada keberpihakan. Berangkali nanti ini dapat dikembangkan, tetapi kami tidak akan melihat ke sana. Kami hanya menginginkan dari Pak Wagyu, memberikan kesempatan yang sama kepada anggota kami. Kecuali, jika Pemprov DKI telah menentukan bahwa LPGK yang diakui oleh Pemprov DKI adalah LPGK A atau B. Karena sampai saat ini, secara hubungan tidak ada hukum yang mengatakan bahwa LPGK mana yang berlaku di antara LW ini. Nah ini berangkali yang bisa kami tambahkan, Pak. Terima kasih sebelumnya. Dilanjut ada yang lain, mungkin Pak Poltar. Ini bidang konstruksi dikari, Pak Poltar. Mungkin ada masukan, Pak Poltar? Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak. Oke, saya ingin menembakkan apa yang disampaikan oleh Pak Harta, warga-wara kantani. Pada dasarnya bahwa mengenai pemberian izin usaha, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 18 Jasa Konstruksi 2017, itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Dasarnya, dan Permen PU, nomor 8 yang mengatur tentang izin usaha, seluruhnya diserahkan itu kepada pemerintah daerah. Pemberian izin usaha jasa konstruksi. Jadi dasar yang digunakan itu, ESE, itu tidak ada dasar hukumnya. Dan sesuai dengan menurut perundang-undang kita, bahwa mengenai izin usaha jasa konstruksi itu harus diatur dalam permen. Bahkan, bahkan di dalam izin usaha jasa konstruksi yang kami lakukan terhadap Undang-Undang APT 4, itu sudah dikatakan di sana, salah satu putusan dari Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa mengenai lembaga tidak diatur dengan peraturan menteri, tapi dengan peraturan pemerintahnya. Di dalam peraturan pemerintahnya itu jelas dikatakan di sana, bahwa lembaga itu diatur oleh sampai setiap permen. Tidak dalam ESE, yang dasar daripada pemerintah yang menolak permohonan daripada IWJK itu seluruhnya diserahkan kepada ESE Menteri Bekerja Luruh yang melakukan perhitungan daripada peraturan pemerintahnya sendiri. Bahkan di permen PU nomor 10, jelas dikatakan di sana bahwa seluruh SBU SKA, SKTKI yang diterbitkan sebelum peraturan pemerintah yang melakukan itu berlaku satu tahun kemudian. Jadi masa perpanjangannya itu Pak, 3 tahun SBU itu. Harusnya itu berlaku sampai dengan 2014. Itu dipermen kemudian sangat jelas, jadi di pasal 5 dikatakan bahwa berlaku seluruh SBU yang diterbitkan sebelum ada 2 LPJKI yang masih berlaku satu kali periode ke pengurusan, yaitu 3 tahun masa berlaku SBU kita. Ini yang menjadi diskriminasi di pelayanan di IWJK di DKI, hanya menghususkan yang diterbitkan oleh LPJKI yang dibentuk oleh Menteri PU tidak berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan undang-undang 18. Ini yang menjadi permasalahannya. Kebetulan Pak, di LPJKI yang ada sekarang itu, ada di sana wakil pemerintah yang di dalam juga, putusnya di jujur SBU itu tidak boleh lagi satu-sungguhnya, tidak boleh. Bahkan di badan pelaksananya itu yang aktif tentu Pak, dari Pemda DKI, yang juga mengurus IWJK. Jadi dia perlu mengurus SBU juga di IWJK, dia juga mengurus SBU IWJK di Pemda DKI yang berlaku, jadi dia tidak akan mau menerima permohonan dari badan usaha yang melampirkan SBU yang sudah berlaku seluruhnya, kecuali yang dia terbitkan. Saya kira hal ini sudah kami sering bicarakan di level Pak Wiratmoko juga sudah beberapa kali membahas ini, tapi sampai sekarang belum tuntas permasalahan. Itu tambahannya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih masih ada yang lain, mungkin sekarang lain. Tidak ada lagi, Pak Puro, Pak Cok, Pak Petulah. Baik Pak Wagyu, Pak Wagyu, itu lah mungkin yang bisa kami sampai. Terima kasih mungkin, biar Pak Iwan akan menjawab, menjelaskan kenapa ditolak dari Pak. Baik Pak, jadi kata Pak Hatta tadi bahwa kita tidak mempersoalkan keduanya dualisme dari SBU IWJK, tapi disitu munculnya tidak diterimanya SBU dari satu pihak. Nah, tentu ketua SBU IWJK tidak mempunyai alasan, mungkin muncul Pak. Silahkan Pak, saya mau dengarin. Muncul Pak, saya mau dengarin. Untuk melampang alasan kita, alasan SBU IWJK untuk menerima, apa namanya, usulan-usulan untuk mengurus oleh rumpaan atas ya. Rumpaan atas, ya. Tolong mungkin dijelaskan konologisnya, Pak. Masuk tadi harus dijelaskan apa betul PNTS tidak boleh PNPRO masuk ke dalam sini. Baik Pak, Wagyu mau diizinkan sama Bapak-Bapak sekalian. Jadi yang pertama ini masalah LPJK, ini mengenai surat dulu ya, Pak. Jadi surat ini dari Kadin kita terima dengan baik. Yang pertama ini surat Kadin kayaknya agak melenceng. Begini Pak, yang LPJK yang ada dua versi itu di tingkat nasional, di tingkat daerah, satu pun dari 33 kondensi itu tidak ada. Termasuk di DKI hanya satu. Yang tingkat N yang ada, double bond, ini suratnya nanti mungkin bisa di qualifikasi. Di suratnya dari Kadin. Jadi yang N yang ada dua versi, tetapi yang D tidak ada, Pak. Nah, apaan? Pak, Rumpaan atas itu tidak benar. Tidak benar. LPJK ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Dan memproduksi SBU. Ini jelas bahwa Permen PU mengakui, Pak. Permen 2 nomor 10 ini mengakui. Ini pasal 5. Tidak benar, Pak. Ya. Jadi kita bahasakan. Baiklah, jadi gini, Pak. Di LPJK di Provinsi termasuk ini, kita ngomong di ZKI dulu ya, Pak. Jadi tidak usah perlu hasilannya. Di DKI. Nah, DKI tidak ada. Jadi yang lama itu sudah berakhir. Kemudian dengan yang baru inilah yang sudah dipukukan oleh UBENUR. berdasarkan peraturan pemerintah maupun berdasarkan, tadi Bapak bilang, ada surat Menteri SBNUR Paca dan sebagainya. Jadi di DKI hanya ada satu. Itu tidak. Tidak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan kemudian, ini adalah masalah SUU. Saya berikan kepada UBENUR Paca. Pak, jadi dari Kabin, saya kira ini bisa diterima ya. Bahwa kita hanya fokus di DKI. Dan DKI ini tidak ada dua versi. Ada, Pak. Ada yang ke DKI, Pak. Ada dua versi. Ada. Ada dua versi. Berarti yang diresmikan oleh UBENUR, itu versi yang bukan versi Bapak. Bukan. Jadi, bahwa yang versi yang dikendirikan oleh Menteri PBT, yang dipukukan oleh UBENUR, yang terlambat waktunya, melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, dalam PB, itu mereka. Jadi mereka sudah melewati batas waktu. Pak, kalau soal kasus seperti ini, ini bukan dirana kita lagi nih, kalau berdebat soal itu. Ini pasti yang seduga di pengadilan, misalnya, kasus Metro Mini. Metro Mini ada empat pengurus, itu juga bingung. Karena masing-masing mengkren, kalau dalam momen itu, maksud saya gini, Pak. Bukan wilayah kami untuk membenarkan Bapak. Oleh karena itu, Pak. Dan saya kira PENPOV DKI juga tidak mungkin membenarkan dua, untuk menghubungkan dua pengurus. Mesti tidak bisa. Oleh karena itu, Pak. Yang saya tahu tidak bisa. Dan sisi pemerintah tidak mungkin kami menghubungkan, nanti kalau tinggal lagi yang ketiga. Iya. Sudah bisa. Oleh karena itu, tadi memasalahkan dua pengurus itu, Pak. Tapi produk SPW yang dinyatakan diperlumat kelihatan, boleh berlaku setahun masa periun di tiga tahun. Ini berlaku sampai 2013. Iya. Itu. Jadi, di DKI tidak ada dua pengurus. Satu pengurus, kalau TONG nanti ada pengurus, kedua, ketiga, silahkan membuka LPGKD yang sekarang ada. Silahkan aja. Iya. Kita bawa. Saya kira posisi kami seperti itu, Pak. Kalau di N, silahkan aja, Pak. Menbuka juga di N yang ikat nasional. Tapi tadi sudah katakan, kami tidak mempersoalkan dua LPGK. Yang kami persoalkan adalah, Departemen PU sendiri, yang menjadi acuan bahwa ada menjadi LPGK. Departemen 10, nomor data 2010, pasal 5, ayat 3. Jelas disebutkan demikian, Pak. Seluruh sertifikat badan usaha atau seluruh SKA atau sertifikat keterampilan SKTK yang habis masalah perlakunya setelah diundankannya Praturno Pemerintah 64 dapat diperpacang satu kali masa perpanjangan dengan tetap mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diperlakukan saat penerbitannya. Kita mengetahui, PENPU 24, yang diganti itu 5. Sudah, Pak. Itu kegantinya 24 sama. Isinya sama. 24 isinya sama. Jadi itu adalah satu anggap ya. Begitu. Bahwa SPU itu, liter-liter berlaku 3 tahun, Pak. Sekarang saya potong aja dulu. Kalau yang D, sudah clear. Clean. Ini kan kemudian masalah SPU. Nah, SPU-nya kenapa kok tidak bisa dilikisir ataupun disertifikasi di tingkat berat? Karena ada acuan dari Menteri PU dalam hal ini bahwa SDU maupun ini yang boleh kita perpanjang jika asosiasi ini masuk di dalam LPJKN yang kemarin dipukukan oleh Pak Menteri. Itu acuannya Bapak kan SA, Pak. SA. Sedangkan permennya mengatakan depikian. Nah, silahkan Bapak juga ke nasional. SA-nya juga SA Menteri PU. Tapi sudah dinyatakan, Pak. Di dalam undang-undang desa konstruksi bahwa pengaturan tentang lembaga ini sampai dengan permen. Bukan itu SA. Itu jelas. Pak, ini Pak. Saya ngerti masalah sekarang, Pak. Saya ngerti Bapak dirugikan. Itu kita susah mau perdebat di sini. Ini bukan rata wilayah kami. Kalau Bapak menggugat SA di permen selama-selama 6, katanya bagi Menteri itu, itu sudah perdebatan Menteri salah atau tidak. Mengeluarkan SA. Sebetulnya Menteri gampang saja. Jadi keluarkan permen baru boleh. Seperti ini juga 10-24. Dia bisa keluarkan lagi 34. boleh-boleh saja dia. Karena hanya permen. Nah, SA itu biasanya sebelum permen itu, pengalaman saya berhidup, Pak. Menteri supaya lebih cepat, dikeluarkan oleh SA. Jadi SA sama permen ini, ya seperti kita belum ada perda, kita pergubin. Supaya cepat. Nah, kalau Bapak mau perdebatkan SA ini tidak sekuat permen, ini bukan wilayah kami. Bapak harus kanjukan ke MA. Ini ke MA. Saya kira saya bukan bihak saya ada kepentingan apa-apa. Saya cuma jadi wasit. Kalau itu, kita nggak bisa urus. Bisa... Tadi acuannya Pak Heru, saya ucap Pak Heru. Ya, ini. Ya, dengar akhirnya. Acuannya itu kan tetap, Pak, bahwa pengurusan IUJK, ini gini, saya mau cerita dulu sama Pak Wagubawa, dulu itu syarat, dulu itu yang menerbitkan IUJK, Murni Pemprov dulu. Setelah ada Undang-Undang Biasa Konstruksi, disaratkan harus ada SBU, SKR, dan lain-lain itu. Jadi, tiga di legalisir. Jadi peran pemerintah hanya berdasarkan yuk punya SBU, kami legalisir IUJK. Kemudian sempat terhenti, betul Pak? Waktu perannya IUJK ini sempat terhenti, setahu saya. Artinya tidak menerbitkan lagi IUJK. Pemajarannya di legalisir. Kemudian, satu dan lain hal, terjadi ada dua LPJKN. Sehingga, SBU kami, karena saya pelaku usaha jasa konstruksi, saya tidak mengerti juga soal-soal apa yang terlibat di atas itu. Kami sebagai anggota, KADIN, anggota jasa konstruksi ini kan bingung. Saya bicara sebagai praktisinya yang main di jasa konstruksi. SBU-nya kita udah ada, sekarang mengajukan. Karena asosiasi kan tergantung asosiasi nih. Jadi asosiasinya ini mau ikut kemana, ini anggota terpengaruh. Hari ini kalau saya ngajuin ke Pak Heru, Pak Heru akan nanya, IU punya asosiasi yang mana nih? Itu persoalannya. Jadi, jadi Pemprov menanya lagi, padahal tadi Pak Heru udah bilang, urusan LPJKN itu ada dua, tapi mengacu dari SE-SE-nya naik lagi, ada dua LPJKN. Nah, maksud saya, kan Bapak dan Pak Jokowi itu juga, apa, izin itu satu kali KTP udah seumur hidup aja gitu. Nah, IUJK ini kalau ada dualisme di tingkat nasional begini, Pemprov DKI harus mengambil sikap. Sikapnya adalah, terima aja dulu semua IUJK ini. Dengan alasan bahwa, pemerintah daerah mengayomi asosiasi, eh, mengayomi anggota jasa konstruksi, anggotanya, bukan asosiasinya, supaya nanti biarin aja, asosiasi perannya jadi, urusan mereka lah gitu. Nah, izin ini yang kami, sekarang kesulitan, ke yang kami kalau misalkan mengajukan izin ini, ditanya, IU A apa B? LPJKN, Anda harus masuk lagi LPJKN. Gitu. Gimana tuh? Tandanya lagi nih, potong-pompas seperti ini. Gak sekali saya ngerti, artinya makanya Bapak jangan ngajak, ini-ini lebih jelas. Maksudnya Bapak-Bapak itu kalau datang ke saya, saya ucap pautin, iya, datang ke saya itu, jujur-jujur aja gitu, ngomong maksudnya gitu loh. Ya kan ngajak-ngajak, main hukum, main hukum, main hukum, pelayanan Mbak. Kalau ini kan jelas, ini ada masalah hukum di nasional seperti ini, yang kita kebijakan pemprov, potong-pompas. Ya itu aja langsung gitu. Pelayanannya diperbuka. Ya kan, potong-pompas gitu loh. Kau usah pusingin. Kayak way-way. Tapi jangan ngajak, main-main-main. Ini pasti saya potong. Makanya kita tidak mau LPJKN ini, tidak masalah Pak. Ya kan? Nah, sekarang seperti yang lain hukum saya, bisa atau tidak, kita main potong seperti ini. Karena kami juga ada BPKP, ada BPK. Ada KPK. KPK. Kalau kita mau bicara jujur konstruksi, Pak. Ya bisa. Kami juga kecewa dengan konstruksi. Makanya sekarang supray-supray yang DKI, mohon maaf aja kan. Kami kan ikat alokkan semua. Karena hampir semua konstruksi kami itu disukang 25%. Saya punya data semua. Artinya anda juga, banyak kan juga konstruktor dapatin berkas-berkas ini untuk jadi calon. Dan yang betul-betul yang benar-benar kerja, tidak pernah dapat keras. Dia cuma jadi sub. Ini terjadi di DKI. Bukan cuma DKI, seluruh Indonesia. Yang terjadi seperti itu konstruksi. Saya ada bicara mengasosiasi. Kita mau pangkas semua. Nanti bahkan sampai volume pekerjaan, bangunan kita ikat alokkan. Kita nggak mau pusing lagi. Terlalu capek udah. Kita mau asosiasi sama asosiasi, pengurus cuma mau diuntungkan untuk bisa dapat tender. Tendernya di bawah pohon sengok. Ini DKI berubah. DKI benar-benar berubah. Nah ini penting buat Pak Pedek. Pak Wahut, saya pikir disini memang kita kan kalau dibandingkan dengan kebebasan berserikat, kebebasan organisasi, memang itu adalah hak semua. Tapi disini kan sebetulnya konteksnya kan ada, ada pengaturan tentang pembinaan dan segala macam organisasi itu. Jadi sebetulnya domainnya seperti Bapak Wahut tadi, memang tidak berpulang kepada kita. Dan saya pikir juga kita menjadi pembuka sesuatu yang tidak tertip, kalau memang dari menteri yang ada pengaturan status tertentu, tapi kita menampung. Itu sama saja yang membuat ketidak tertipan. Jadi mungkin kalau usul saya kita tetap kembalikan apakah kita mungkin mau menanyakan ke menteri bagaimana masyarakat. Tapi menurut pendapat saya tidak mungkin kita tanda petik pintar-pintarnya sendiri langsung melayani dosis dengan alasan kebebasan perubahan. Mungkin sih itu yang menjaga Bapak Wahut. Lihat ini, saya sudah bisa tanda Pak. Kita waktunya sudah penek Pak. Kalau pendapat ini 10 jam tidak selesai. Karena ini surat resepsi. Saya sudah bisa simpulkan. Saya pikir Menteri keluarkan surat ini semua justru untuk menertibkan pak maksa, tanda putih, supaya yang sempalan-sempalan tadi di luar itu harus bisa berbalik. Kalau Anda tidak mau berbalik anggota yang mendaftar ke sini, Anda sangsinya tidak dapat kerja. Inilah cara menerbitkan. Menurut saya seperti ini. Dia Menteri, ini kan dua kubu nih. Ya sudah, Menteri Keluangan ini, kalau Anda ingin mau ikut, jangan ngotot-ngotot ikut kubu itu lagi. Anda kalau mau kerjaan, silakan. Kalau Anda masuk ke anggota di sini kembali, ya kita kasih. Kami ikutin saja. Tidak mungkin langsung ke tejanan atau permainan. Kita tidak bisa masuk. Jujur saja. Jadi kalau Anda mau, ya Bapak ikut jadi anggota yang kembali. Nah tadi kenapa saya mau dengarkan ini? Karena kan saya baca kan, nantukan dia juga orang PNS. Nah saya khawatir kan manusia bisa hilaf. Siapa tahu Pak Heru hilaf menjadikan alasan ini menekan bapak-bapak. Ini kan tidak terbukti. Bahwa ini kan persoalan beliau berpegang kepada peraturan. Kalau dulu, saya juga anak kontraktor, Pak. Dan saya sempat jadi kontraktor. Saya ngerti lah dunia kontraktor seperti apa, Pak. Minjemin PT yang dalam income aja bisa dapat duit kok. Buat mundur aja dapat duit kok. Ada orang itu nggak pernah. Ada orang punya PT, punya CV ya Pak. Nggak pernah dapat proyek, Pak. Tapi kaya raya dia. Cuma itu tadi minjemin. Karena dia punya kelas lagi. Kelas A, apa, pinjem di Jakarta. Pinjem hotlick. Nah saya udah kenyang permainannya begitu. Minjung. Mereka saya tahu persis. Mereka saya ingin tahu apa yang ada permainan. Tapi selama ini betul. Aturannya benar. Ya sudah. Berarti saya bukan tidak urus. Saya tambahkan sedikit Pak. Karena saya tertarik dengan kalimat atau kata dari Pak Wak. Jadi kalau Pak Herupanatas ini berpihak atau tidak berpihak. Sebenarnya. Kalau kita urut. Dari awal ya Pak Wak Bupian. Sebenarnya kenapa LPJK ini pecah. Sebenarnya sumber awalnya itu di LPJKD DKI Jakarta. Dulu Pak Herup ini adalah wakil dari Pemprov DKI untuk menjadi peserta di LPJKD DKI Jakarta. Kebenaran waktu itu saya ikut sebagai peserta. Nah. Akibat misi mereka tidak berhasil. Pemprov DKI pada saat itu dipimpin oleh Pak Herup ini wakil. Karena dia tidak terpihak menjadi ketua pada saat itu. Ini Pak. Dari mulai ini sebenarnya. Mulai Pak Herup ini mengatur langkah-langkah. Melalui asisten Ibu Sarbo ya. Ibu Sarbo. Mengatur. Supaya LPJKD DKI ini dibubarkan. Yang DKI ini. Supaya Pak Herupnya menjadi ketua. Dan ini berjalan terus Pak. Makanya. Kalau kita lihat dari sisi ini Pak. Mohon Bapak lihat ke belakang. Bapak lihat ke belakang. Kalau dari segi aturan lain. Mungkin pada saat ini Pak Heru ataupun yang lain ini tidak ada kelihatan berpihak. Tetapi yang jelas. Pak Heru dan Pak Irganto Sima Munsong ini. Yang mengurusi SPU dan IUJK. Ini sudah berpihak. Sudah berpihak Pak. Pokoknya seperti yang dia lihat. Kalau dia tidak grupnya PU. Dia tolak. Ini yang saya katakan tadi kepada Pak Wak Bu. Kami tidak melihat LPJK-LPJK nya. Kami tidak melihat kasus LPJK nya. Kami melihat anggota kami yang sangat dirugikan. Sebenarnya Pemprov dalam hal ini tidak mempunyai kerugian. Kalau menerima ini semua. Dan ke satunya juga tidak ada yang disalahkan. Katakanlah sekarang umpamanya ada kontraktor di DKI Jakarta. Berjumlah umpamanya 20 ribu. Yang memiliki SPU. Diterima untuk IUJK. Pertanyaannya kenapa? Saudara Iryanto dan Heu Panatas LPJKD. Menolak ini. Mungkin kalau Bapak ganti yang gue ini. Ini berbeda. Terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan. Bukan saya membela staff Pemprov. Kan dijelaskan ini masalah permen PU tadi. Jadi selama Bapak bisa kelompok PU. Ya sudah pasti diterima. Jadi kalau kami mempengaruhi PU. Siapa Heru? Saudara Heru Panatas bisa mempengaruhi Menteri PU. Sehingga tidak bisa. Yang lain termasuk Bapak Pangusok, Pak Bento. Sehingga tidak bisa. Saya hanya dengar disini. Saya suka dengan audiensi itu, Pak. Karena saya tidak punya kepentingan. Kalau Bapak ngomong-ngomong saya langsung putuskan. Saya langsung tahu ini salah atau tidak. Dalam hal ini saya bukan membela mereka. Ganti mereka juga sama. Yang bisa memenuhi Bapak itu kalau saya ganti Menteri PU, Pak. Kalau Bapak tidak senang masuk ke kelompok PU. Nah sekarang PU menertibkan. Kalau Bapak ingin dapatkan ini ya sudah. Masuk ke kelompok PU selesai. Kejadian mereka memahamkan Bapak. Ini kan persoalan kita kan sudah 20. Bapak kan tidak mau terima ikut LPU. Nah ini ya. Terima juga sebetulnya. Nah maka sudah. Kecuali sudah ada dapat yang persoalan PU itu ditolak. Beliau-beliau ini. Ya saya akan bela. Ini kan tiba. Sebentar Pak Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak saya akan beritubah. Sebagaimana tadi saya sampaikan di Alam-Alam. Kami ini berbicara demi kepentingan negara. Kebetulan anggota kami ada yang dibiarkan sana, ada yang dibiarkan sini. Tetapi bukan hanya yang dibiarkan sana yang terlunggikan. Contohnya, ngurus IUJK dan SKT itu itu waktu 4 bulan. Setelah kondisi sekarang. Nah ini yang paling penting yang kami mener. Jadi kami tidak melihat anggota kami gimana Ini kasus yang kedua lagi nih Ini kasus kedua Kalau soal lama ini jawab lagi Jadi saya kasih dulu kasus pertama ini Kasus pertama jelas bagi kami Ini aturan Bapak tinggal ke Menteri PU saja Ikut kelompok PU Nah sekarang jawabannya beda lagi nih Ada anggota yang masuk dan tidak masuk Nah ini adalah kasus yang kedua Bicara kenapa berbulan Tolong dijelaskan Sebelum dijelaskan itu Pak Saya bacakan permennya Pak Kenapa kami menolak bergabung dengan Itu maksud saya Pak Kalau Bapak mau ngomong itu Kalau saya presiden jadi menurut Nggak saya akan menjelaskan permennya Lupa Pak maksud saya Permennya sendiri Pak membolehkan Kita ada di luar itu Boleh permennya Makanya sekarang Bapak mempeributan Ada surat edaran Bapak ngotot bawa surat edaran Selanjutnya sama permen beda Halus patutkan permen Pasarannya ini surat edarannya juga Bukan surat edarannya Bukan surat edarannya Bukan surat edarannya Ini juga surat edaran Bukan tri-PU Edaran dari tri-PU Makanya Pak gini ya Pak Saya kalau berdebat soal hukum dengan Bapak Soalnya ini Pak ya Tidak, saya mau jelaskan Bapak Ini sudah jelas berlaku Waktu saya kan terbatas Bapak ingin saya mengenalkan Kenapa 4 bulan enggak Pak Ini langsung hubungan dengan staff saya Kenapa 4 bulan Kalau pendapat itu enggak ada guna Pak Enggak ada guna Saya enggak bisa putuskan Bapak urus sama banderi PU selesai Bapak jelasan sama saya pun Saya tertidur Enggak bisa saya lakukan Maksud saya waktu saya terbatas Lebih penting buat Bapak kami adalah kenapa 4 bulan Saya mengatakan bahwa ini membacakan permen di dunia Pak Itu tadi Saya enggak dengar dari awal Bapak mempersoalkan Masalahnya ada surat edaran yang mengarahkan permen gitu loh Kami memakai patokan soal persepsi hukum Persepsi hukum kami adalah Begitu Menteri PU memperoleh surat edaran Ini adalah dalam rangka Biar memperbaiki permennya Sambil menunggu permen di revisi Mungkin dia malu kali 2010 sudah dua kali permen 10 dan 24 Makanya dia kembali surat edaran Saya tidak tahu kenapa pilihan Menteri PU Pasti habis itu Keluar permen PU itu akan mengikuti surat edaran dia Nah Bapak mempertahankan surat edaran tidak dikenal dengan kata peraturan kundak-kundak Sampai permen Jangan terlihat sama saya Pak itu Pak Itu maksud saya yang dikembali Itu percuma Saya yang saya mengerti Kau baca permen itu benar Bapak Masanya ada surat edaran beriku Pak Menteri PU juga Loh Bapak ngotot Surat edaran tidak berlaku Karena yang menurutnya berlaku papan men Iya kata Bapak Betul gak Pak Fidey Penjelasan saya itu begitu Jadi kita gak bisa ngotot seperti itu Surat edaran itu Pak tidak ada melindungi untuk persyaratan IJK Tidak ada Tidak ada Dia akan mengatakan Tadi kan sudah dijelaskan Kalau tidak masuk ke dalam kelompok PU Tidak dikeluarkan Tidak dikeluarkan Tidak dikeluarkan itu supaya masuk Tidak ada kenangan ICI itu mengatakan untuk menentukan IJK Itu Tidak ada ketentuan itu untuk IJK Tidak ada DSA ini Mereka sudah berdebat hukum Jelas-jelas Terima kasih Pak Agur Tidak ada sesuatu Jadi Kalau kita berdebat hukum Memang sebenarnya Bukan rana DKI saya setuju banget Mendingan lakukan bubakan hukum Kita lakukan hal-hal itu Seingat saya SD-09 itu sudah pernah dibugah Tapi ternyata dibatalkan Jadi Kalau masalah itu SEA siapa yang membuka Pak? Tidak ada Siapa yang membuka SEA? Nah saya perlu Ini kan juga Pak Panjang kebukannya Memangnya kalau menurut ini Apa ya Ini ada sebuah dari Menteri PU Yang ditujukan kepada seluruh gubernur seluruh Indonesia Pak Disini disebutkan bahwa RPDK yang Patokannya kami itu Iya Kalau masalah berdebat gitu Kelembagaan Ini keseluruh Indonesia Gubernur Ini ada Makanya jadi gini Pak Jadi gini mesti berbedakan Pak ya Tadi saya curiga Orang saya itu mempersulit bapak-bapak Sengaja tidak mau daftar Ada yang daftar nyobok daftar Nyobok tidak daftar Ini ternyata persepsi ini gugur Justru beliau-beliau ini Pakat kepada aturan Kalau bapak mau membuat aturan Saya bilang Mohon maaf Saya bantri sini Pak Kalau seorang Menteri Buka bapak TMA Ini selesai Ini udah selesai Tidak saya pendebatkan lagi Solusinya apa Pak? Ini tidak ada solusi Pak Bapak mesti masuk Solusinya bapak semua Nah itu yang mau saya Bapak semua Bapak tinggal masuk saja Gitu loh Jangan sampai kotak Untuk bau kubu yang Kan dia buka Patokannya kalau Menteri PU Supaya itu terhidupkan Dia terhidupkan Nah kalau soalnya 4 bulan Jadi saya mengatakan Apa 4 bulan gitu loh Itu yang saya mau tanggapi sedikit Pak Bahwa mengenai solusi Yang bapak katakan Tidak ada solusi Dan harus mengikuti Nah untuk mengikuti ini Tidak hal yang gampang Pak Malah AMP yang ada sekarang Itu mempersyaratkan Harus menulang lagi Padahal Pengusaha-pemusaha ini kan Sudah punya Trade record Pengalangan Makanya Pak Itu balik lagi Soal Menteri PU Pak Bukan Pak Ini Ini Kita bicara ke Gubernurannya Pak Kita bicara kepada Pemerintah Ini ya Untuk mengatasi Masalah yang ada ini Seperti yang saya katakan tadi Kalau upangnya solusinya tidak ada Kalau solusinya Harus mengikuti Solusi Ya menurut kami harus ikut Tidak ada Nah persoalannya Solusi kami gimana Sekarang Supaya DKI gampang Dan dapat kerja Anda Kami usahakan Tidak ada tender-tender lagi di DKI Lebih bagus Bapak langsung Adukan ke RKPP Kalau Bapak punya produksi Punya AMP Punya produk apapun Bikin semua ke RKPP Begitu sedang di katalog Kami ambil Termasuk pengaspalan Termasuk bangunan Semuanya dilakukan seperti itu sekarang Ya tidak ada lagi Namanya Jadi Jangan mimpi Orang yang punya kertas Kategori A Surgawi pun Coret Kalau Anda tidak punya barang Ya tidak ada lagi mimpi Orang menang Pake kertas Over-over orang Tidak ada lagi mimpi di Jakarta Jadi kalau tidak punya UCK Juga bisa Pak? Kalau ada di RKPP Semakin produk Kita langsung jalan Itu solusi yang paling kasar Yang kita bikin Tapi kalau untuk Masukan sempat itu Setender Belum itu bisa Kalau ada di RKPP RKPP terima Kita langsung beli Kami lagi membangun Jalan inspeksi sungai Kalau beton Nocor beton Nocor hotlink Seperti itu Volume Kita langsung bayar Kita masuk membangun rumah Kalau ada kebakaran Kita lagi minta RKPP Kita dikeluarkan per volume Persis semesta Karena harga jasa berapa? Bikin rumah 3 juta? 5 juta? Kita beli Tidak usah tender Kalau ada RKPP Ada di Katalog Tidak ada lagi tender Itu yang akan dilakukan sekarang Kalau solusi Jadi kalau tidak mau ikuti Natura Kalau tender-tender Ya paksa ikut surat Sesuai Perintah Menteri PU Kita tidak bisa Tidak bisa Nah sabar tembasi dulu Kami tidak boleh rancang bangun Menteri PU boleh Provinsi tidak bisa Kami minta RKPP Boleh rancang bangun semua Kita boleh Yang rumah sakit tembun Kita ada design kempir Kita ada bikin terobosan Pembelian truck, bus Semua tidak bisa tender lagi ke tempat Beli langsung Service Tidak ada tender lagi di DKI Semua langsung masuk ATP Alat kertas Alat kertas Alat tulis tidak ada tender lagi Ikat alat Kita bisa kelemah triliun-triliun duit Melancara seperti ini Kita kenapa hari ini penyerapan susah Karena tendernya gugat-penggugat Dipesarkan Yang kecil teriak Lagi-bagi Dipecah-pecah Gugat-penggugatnya minta ampun Cuma gara-gara kalah Kami tidak dapat barang Jadi yang kami kesel Punya uang Sampai bulan Oktober Barang belum dapat Ngugat-ngugat Terus Tuhan ngugat Agar-garang potong semua Jadi kalau Anda profesional Anda produksi yang benar saja Ini kalau melatih kita Tidak ada lobby-loby lagi semua Saya kira itu Maksudnya kita masuk yang empat bulan Tidak pernah ada yang empat bulan Pak Saya janji dihawal Memang ada empat bulan Saya akan pecat Kita punya Bubble-nya Atau manager executive-nya Saya kan juga Kebijakan Kalau keperlaksanaan Ada di mana-mana manager executive Atau manager ya pelaksananya Bagaimana Kita akan ganti Itu mungkin Pak Monster terlalu ekstrim Mengatakan Empat bulan itu Dia enggak Makanya Bapak merah Empat bulan Empat bulan Ini Ini surat 1 bulan Itu mana Pak Surat executive Kalau 1 bulan gimana Ya Begini Ya Itu terlalu ekstrim Begini Pak Berdasarkan Surat ini kita buat Berdasarkan masukan bari yang bontar Ya Berdasarkan masukan bari yang bontar Secara tersilah Pada pormen Pada pormen Apa Forum Yang di Ilangga 2 kemarin Sama Pak Irianto Ini juga kita bahas Cuman masalahnya Ini kita tidak bisa berintraksi Dan secara ini Pak Irianto juga mengaku Empat bulan Dan ini semua Ya Sekarang gini Pak Gini Pak Ini Berdebat Berdebat ini Susah Pak Saya tanya Di depan kantornya Di ruang ini Di tanggapan kan SP UP Ada 12 hari kerja Bapak masukin surat Masukin surat Masukin surat Masukin surat Beliau 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 Kan beliau harus membuat tanda terima Tanda terima Tanda terima Lengkap Langsung di cek saja Dari tanggalnya Kalau tanggalnya Tidak ada ulus hari kerja keluar Berarti beliau ini salah Sekarang kasih saya bukti itu Kalau tidak ada Ini ya Jadi fitnah fitnah Fipnah Mungkin Sebentar Pak Mungkin Ceritanya tidak begitu Karena Perusahaan itu tidak langsung Kepada LPJK ini Mereka lewat ALB Pak Jadi ALB Asosiasi Sebentar Pak Jadi Justru itu Tetapi Tetapi Ini semua kan kita tanyakan Ke ALB nya Pak Kenapa terjadi begitu Justru Jawaban mereka Persoalan ini di LPJK Nah Kalau Bapak melatangkan Tanda terima dari LPJK Itu tidak Tidak ada Tu Tanda Mat Dan Tanda Pak Jadi Jangan sampai Dia asosiasi labat Menuduh di sini Nah Kita juga tidak tahu Pengurus asosiasi ini ряд twitch atau tidak Pak Saya tidak tahu Tandanya hidup dari mana Saya tidak tahu Bapak lebih tahu asosiasi Bapak Saya tidak asosiasi pak Ya maksudnya Bapak lebih tahu asosiasi Bapak gitu. Jadi kalau mesti lewat asosiasi, ya harus memakai asosiasi. Makanya saya bilang kontrak kita ini terlalu saling kepala sama semua. Lebih banyak yang main di dokumen aja Pak. Bukan yang jago kerja lebih banyak. Itu fakta, seluruh dunia sih seperti itu. Makanya saya bilang kalau ini udah ada 12 hari kerja, dari ini masuk, makanya buktikan aja asosiasi terima tanggal berapa, baru menentu. Saya kira gini Pak. Bukan saya memuji SDMDKI, Pak. Saya bilang SDMDKI ini rata-rata itu baik. Hujur aja. Kalau kepala tidak baik, ya semua itu tidak baik. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Saya udah cek dong hampir setahun ini. Hampir semua dikerjakan dengan baik. Makanya saya ingin tahu kenapa saya suka terima audiensi. Saya terima SMS masuk. Semua itu ada nomor handphone saya, Pak. Itu nomor handphone pribadi saya, Pak. Di kartu nama bapak-bapak saya lagi. Itu asli telepon saya, Pak. Yang Paskabaya itu ya. Yang mendaftar dulu itu. Jadi semua bisa lapor. Saya kira di SDMDKI itu orang sudah tidak gampang lagi berani main-main. Tidak, nggak bisa SMS saya pun, nenek-nenek pun bisa tunggu saya setengah 8 pagi di bawah. Karena saya turun dari mobilnya tidak mungkin hilang langsung. Orang sudah ngantri di bawah. Laporkan masalahnya apa, kasusnya apa. Saya kira di SDMDKI itu tidak berani main. Makanya saya suka terima, saya ingin pindah kecoongan di mana lagi saya. Ada sistem main di mana lagi yang masih main. Kita terus pangkas kok. Iklan. Kita lagi moratorium. Kita lagi pangkas. Bahkan transaksi keuangan kita sudah mau non-cash. Semua kontraktor. Anda mau jadi kontraktor kami, nanti transaksi tidak boleh. Karena diharap nanti secara nasional. Mungkin tarik uang tidak boleh lebih dari satu kali UMP. Kita lagi dorong. Kita lagi mau dorong semua seperti itu. Jadi jangan harap bisa menyombok-menyombok lagi di Indonesia. Kalau di jalan. Karena cuma boleh tarik uang ke UMP saja. Selebihnya semua bank. Transaksi. Bank ke bank. Baru tidak ada uang nyombok. Ini sudah benar Pak. Jadi saya kira lawan solat ini tidak salah. Dalam hal ini. 12 hari kerja nih. Di tempat saya Pak. Di UJK. UJK tetap. Mungkin di asosiasinya. Ini Pak. Saya kasih tahu Pak. Ini kalau topiknya pelayanan. Ini depan bawah itu saya ngomongnya. Saya ngurusin UJK. Itu hampir tahun kelima Pak. Tahun kelima rata-rata Pak. 2700 UJK yang saya lakukan. Zero komplain Pak. 5 tahun zero komplain. Saya kira begitu Pak. Kalau Bapak dikelupkan. Ada ketuluhan tayangan. Ini saya minta nih. Gak apa-apa Pak. Gak usah pecahkan akbar saya Pak. Pecah saya Pak. Saya kira begitu. Sudah tahun kelima. Itu tadi persoalannya bukan di UJK Pak. Belum Pak. Belum Pak. Bukan gini-gini. Satu SBU. Satu gak terima SUJK. Kan ujungnya di UJK. Bapak kan SIM. Iya. Kalau bukan SAB itu kan di TKB Pak. Itu di LPJK Pak. Bukan Pak. Di UJK kan tidak ada hubungannya. Bukan. Tidak diterima. Itu di UJK. Iya. Iya dong. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Tuh. Saya. Kalau menerima ini. Saya diomilingi Menteri dong. Iya. Tadi kan masanya beda Pak. Bapak membuat surat tuduhan. Sampai 4 bulan. Itu tidak keluar. Makanya dia panggil kan. Kan beliau udah berani jamin. Dia udah sehari kerja pasti meres. Jika dia ada keluhan. Bapak ngelenceng-lenceng lagi. Jadi maksud saya gini Pak. Masalahnya kan saya ngerti sekarang. Masalah itu Bapak pengen maksa kali masukkan Bapak. Bisa ikut tender gitu aja. Nah kan sudah. Kita bapak ke depan. Yang akan mimpi jadi ikut kontraktor lagi lah. Kalau Bapak nggak bisa kerja. Kalau Bapak bisa kerja. Kalau nggak santai aja. Pelaponin KPP. Kita berlipatah nggak kerja Pak. Iya. Santai saja. Karena terlalu banyak itunya. Iya kan. Makanya saya ngerti kok Pak. Bapak saya kontraktor. Saya kontraktor Pak. Iya. Saya ngerti sekali Pak. Dulu kalau ikut anak gubernurnya bisa kaya layang. Ada beberapa persen bagi. Mungkin saya berikan informasi. Karena pertepatan dia juga kenal saya di atli. Saya mengurus Pak Satu Ketua. Di asosiasi itu. Yang ada itu. Empat bulan itu. Dari sejak pengurusan SBU. Itu sebenarnya. Langsung karena itu ada detarannya asosiasi itu. Sampai pengurusan SIUJK. Itu ada. Bahkan lebih dari Pak Tulai. Jadi soal itu di SIUJK-nya itu berapa hari. Kami tidak monitor. Tapi yang pasti. Itu ya kejadian itu kan Pak. Ya. Artinya kalau di asosiasi bukan bagian dari kami. Justul. Maka yang pasti nanti asosiasi. Waktu mengajukan bagian kami. Tetap-tap anda terima semua. Nah itu baru jadi patokan kami. Masalahnya di LPJK Pak yang paling lama. Kenapa Bapak tidak mau masuk ke ranasnya. Itu yang saya tinduk. Sebagai wabu. Ini jelasinnya ya Pak. Bapak tidak mau masuk ke ranas itu. Bapak ini jelasin. Kenapa nggak bisa masuk. Ini jelasinnya. Bapak B. 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 Ini kan kita ada tata aturannya. Bapak B. Bapak B. Jasa konstruksi. Ini akan ada tertik. Bapak Bapak B. Memang kita harus melaksanakan apa yang diatur di tingkat dan penting. Kementerian TU. Atau begini aja Pak Wab, supaya kita jangan berandai-andai, kami keuntungkan permasalahan itu, kami laporan untuk kepada Wab, lebih daripada hari yang kita bicarakan tadi, kami keuntungkan, dan itu banyak sekali. Saya kan minta Bapak, kalau masukin kepada kami, sini ada tulisan 12 hari kerja, ya Bapak catat, terimanya kapan, tapi di pihak kami juga akan beriksa lho, dia punya berkasnya sudah cukup atau belum, kalau sudah cukup, tidak sesuai, beliau siap dipecat, sudah. Ini yang selama ini Pak, yang selama ini, yang dari hari ke belakang Pak? Ini asosiasi maksud saya, kalau ada asosiasi, kementeri, bukan wilayah kajian, itu yang saya sampaikan. Itu Bapak bilang, Pak Sabtik, kayaknya sudah buat terobosan, saya membuat terobosan, terobosannya apa? Nanti ke depan, kalau mau produsen, Bapak nggak buat tender, Pak. Kalau ada di RKPP, kami pilih beli terobosan, ini namanya asosiasi, kami nggak ada urusan sekarang nanti, urusan anda saja. Nanti kita pengadaan mobil semua, nggak ada urusan lagi, Pak. Jadi jangan harap, kontraktor yang biasa tender untuk servis-servis kendaraan di DKI, selesai, bukan? Nggak ada lagi gerai-gerai. Langsung, kita langsung. Kalau tulis kantor, langsung beli. Asosiasi retus gimana? Oh, misalkan anda lah asosiasi, kami nggak mau pusing lagi. Selama produk yang terdaftar di RKPP, alat kesehatan, yang tempat pola permainan paling tinggi, ambulan, sudah beli langsung. Alat kesehatan saya sudah instruksikan tahun depan, tidak boleh ada tender. Semua harus masuk ikat alat RKPP. Ini lupakan permainan-permainan alat kesehatan. Coba di Kementerian, silahkan. Kalau Kementerian Kesehatan, urusan dia. Jadi di DKI, tidak boleh. Pemberian obat, kita pun sudah tidak tender lagi. Ikat alat atau pemberian obat-obat. Jadi sudah semua mainnya di situ. Jadi lebih jelas, itu terobosan kami, Pak. Jadi kalau yang punya kepentingan, yang sudah main-main, pasti marah. Terpotong. Tapi kalau yang betul-betul produk yang betul, jasa yang betul akan jalan. Oke, supaya, Pak. Karena Bapak tadi mengatakan harus mengacu juga kepada SE. Kami mohonkan, Pak. Perbukannya juga mengatakan begitu. Karena SE itu tiap tahun keluar, Pak. Yang menyebabkan pengurusan DKI itu berubah-ubah tiap tahun. Sedangkan permainan tidak pernah berubah. Tapi Bapak bilang tadi ada SE. Sedangkan Perbuk kita, Pak, mengacu kepada PP. Jadi oleh karena itu kami mohon, Pak. Perbuk ini diganti juga bahwa mengacu juga kepada SE. Nanti SE Menteri setiap tahun keluar, setiap bulan keluar, bisa kita acu juga. Jangan seperti sekarang. Prakteknya di Perbuknya Gubernur mengatakan jelas bagaimana mengungsi JPE. Tapi dengan adanya SE yang menjadi diacu juga, itu menjadi kita berubah-ubah. Setiap tahun SE keluar, Pak. Setiap tahun SE keluar. Yang ini yang menjadi harus acuan kita. Mana yang menjadi pegangan kita. Baiklah, Pak mau SE ulang DKI. Iya, itu, Pak. Kalau memang Bapak mengacu kepada SE, saya terpatokkan begini, Pak. Saya mengacu kepada Perbuk. Di sini dikatakan permainan DKI. Oke, kita lihat permainan DKI. Kita lihat permainan DKI. Tapi SE keluar, itu yang diacu oleh pelaksanaan Bapak di bawah. Maka... Saya tidak pernah mengutip Perbuk dengan SE. Tidak pernah mengatakan. Ini adalah 7-nya, Pak. Iya, betul, Pak. Baik. Sekarang kita baca, Pak. Siaran menjadi lulus di DKI. SBU apa dikatakan di sini, Pak? Siaran menjadi lulus di DKI. SBU apa dikatakan di sini, Pak? Ya, dan yang paling bawah saya alir ke peraturan daerah. Oke, kalau peraturan daerah, Pak. Ya, di sini tidak ada SE, Pak. Saya tidak pernah mencantikan SE. Makanya justru saya, Pak. Makanya anggu, Pak. Oke. Saya baca pasal empat tergu, Pak. Bukan, Pak. Di ketentuannya. Di ketentuan. Di mengingatnya. Di DKI itu mengingat. Saya tidak mengutip SE. Kenapa prakteknya SE disyaratkan, Pak? Bukan, Pak. Ini ketentuannya. Oke. Di ketentuannya ini. Kemungkinan waktu implementasinya di pasar. Ada SE yang menarang itu. Saya mungkin menarang itu. Di DKI itu tidak menarang itu. Di DKI itu tidak menarang itu. Ya, sekarang di DKI itu tidak. Tapi prakteknya kan SE. Produk SE yang dilakukan sekarang. Makanya saya bilang kalau berdebat DKI itu tidak menarang. Sama seperti kami lakukan seleksi promosi terbuka. Kami juga dibuka. DKI PNS yang tidak suka. Waktu itu sampai mau ke pengacara. Karena kami patokannya apa? Belum ada per MenPAN. Tapi MenPAN sudah menggunakan SE. Untuk pendomang. Tentu kami mengatuh kepada yang terakhir. Kita gunakan SE MenPAN. Melakukan seleksi promosi terbuka. Itu tidak berlakukan. Nah kalau Bapak memperdebatkan tidak ada ISRA SE. Ini sudah bicara ranah hukum. Sama dalam Tantang Negara kita. Tidak ada namanya SKB. Dua Menteri. Tiga Menteri. Tidak ada Pak. Betul Pak Bede? Tidak ada. Kita hanya ada Undang-Undang 1945. Undang-Undang ya PP. Ya kan? PERDA. Ya PERPRES lah. Tidak ada PERDA. PERMEN pun tidak ada. Di dalam Tantang Negara kita tidak ada PERMEN. Kira-kira ada ya? Tidak ada. HIRANGI Undang-Undang itu tidak ada. HIRANGI Undang-Undang itu tidak ada. Ya saya ingat. Saya dibalik dulu Pak. Ya kenapa kita pakai? Ya begitu lah dalam prakteknya itu. Ya kita juga tidak ada PERMEN. HIRANGI Undang. Paling tinggi ya PERDA. Betul kan? SKB Dua Menteri ada gak Pak? Tidak ada. SKB 3 Menteri 2 Menteri itu tidak ada Pak dalam dunia Tantang Negara Indonesia Pak. Jadi kita mengajuk ke situ. Mereka berdebat itu. Wah saya bukan Profesor Tantang Negara Pak. Gak ketemu Pak. Jadi kalau bicara ini 4 bulan, 12 hari kerja. Nah saya bisa ganti orangnya kalau tidak betul gitu Pak ya. Kalau misalnya menikmati ya. Bapak. Saya masih saya Pak karena ada SIN yang tahu lebih. Menyebabkan pengurusan JK itu berubah. Makanya Pak saya sudah bilang. Saya gak bilang yang mau ngomong sekasa apa lagi. Saya jelas apa lagi. Saya bukan Presiden Mbak. Kau percaya Presiden. Bapak lapor saya. Saya panggil Menteri. Langsung pencet panggil Anjodhan. Telepon itu Menteri PU. Saya telpon kasih tau dia Menteri PU. Pahun-pahun kemarin ya. Tapi yang bener aja nih. Ini ada yang protes. Saya seperti itu. Ini sudah tidak bisa. Ini yang maksud saya Pak. Diperbu Bapak itu kan mengacu kepada Permen. Betul. Kalau sekarang mengacu kepada SIN. Disebutkan aja juga Pemerintah Pemerintah. Itu yang tidak bisa. Di datang negara itu tidak ada mengacu pada itu Pak. Makanya saya lihat SIN itu ya sama seperti. Pak Bu. Sebelum ada perda. Itu malu. Ini malu. Ini malu. Saya tidak bisa kasih kuliah hukum. Saya kira saya bisa dilain kemarin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Tidak bisa selesai. Kita malu untuk itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. 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 Nah gitu udah tau kan titik-titik orang mengisi di mana semua kan. Kalo keluarga mau banjir udah gak bisa. Titik-titik rumah mana aja udah ada kejadian, langsung udah masak di situ. Logistik kan tugasnya BVD, tapi BVD kepalanya aja belum ada, Pak? Iya, nggak ada. Iya, Pak katanya untuk punduk kemarin bilangnya minggu ini. Ini baik yang EOG, jadi mau dilantik dulu tunda. Siapa Pak M M M mau dilantik, Pak? Untuk perputaran. Siapa yang mau dilantikannya? Terima kasih. Yang jabatan kosong, Pak? Katanya jabatan kosong rumah enggak, Pak? Oh ya, itu naik haji ya. Pak, ada pengurangan titik-titik nggak, Pak? Avaluasi di tahun lalu apa ada penambahan titik? Pengurangan sih. Masjista, kita gali. Minimalnya di daerah-daerah utara, di daerah pasal, kita udah beres. Manggarai juga udah dalen, cuma udah digali. Ada 12 waduk lagi mau dikerjain. Maksudnya nggak tahu. Belum baca laporan. Ada laporan itu aku nggak inget. Kalau banyak yang dibaca, mabuk itu kayak ujian aja. Kamu tanya, ada berapa waduk data ini? Aduh, namanya lagi. Di RSPU-nya nggak tahu data, Pak. Pak, makan laporan dari itu bangunan lagi? Bangun lagi? Kan udah di... Gak terningkan? Gimana, Pak? Mau di... Jadi diusir? Ya, itu yang susah. Mereka masih pidanain. Kadang-kadang memang susah. Kita belum siapin rumah susun, ya begitu. Itu kalau malah jadi permanen rumah lagi gimana? Yang salah kan itu kan, dia bangun permanen rumah itu PLN kasih listrik. Itu kan udah bukan orang miskin bangunannya itu loh. Itu udah dibeli-beli dari orang miskin, itu udah bangun mewah. Itu bukan orang miskin. Kalau kerangka baja ringan, mana ada orang miskin lagi. Maka itu harus dikejar pajak sebetulnya. Dan PLN, harusnya PLN nggak boleh sambung. Jadi kalau rumah sementara itu nggak masalah? Ya kan PLN nggak mau nyambung. Jadi nggak ada upaya untuk berkoordinasi ke PLN? Kita udah minta wali kota urus. Maka kita tes wali kota ini sampai di mana. Bisa atasinya. Kalau nggak bisa, kita ganti. Ganti. Ganti terus jadi. Ini cocok. Ngurusin itu yang nggak cocok. Berarti satu calon tersingkir gitu, Pak. Iya kan? Nggak cocok. Berarti tes Sekda ini, Pak, wali kota. Kalau tanya-kata. Ntar nggak cocok ya. Cocok dulu ya, Pak. Kan katanya mau Ari, Sekda kemarin. Iya, iya. Bukan saya cuma nanya pesanan kantor, Pak. Pak Taufik. Pak Taufik, Pak. Pak Taufik kalau itu. Pak Taufik, siapa yang mau Ari kemarin? Itu yang mau Ari ya? Itu yang mau Ari ya? Mau Ari ya? Iya. Waduh. Mencurigakan cek, sak ada hubungan itu. Pak, emangnya awalnya untuk peruntukan RTH ya, Pak. Di Kelapa Gading itu peruntukannya awalnya untuk RTH. Bukan, itu tanah orang, Pak Sarah. Swasta? Swasta. Anak orang. Dia harusnya punya kewajiban bikin, apa ya. Nggak tahu mau bikin apa gitu, Pak. Saya nggak tahu. Nggak coba ke pihak swastanya itu, Pak? Ya, swastanya Pak wali kota yang urus. Saya nggak urus, kok gitu. Dengan tanah kami juga, kan. Mbak, ini semuanya terserah wali kota. Iya dong, maksud semua. Ini ujian bagi wali kota Jakarta-Ontara. Kalau berhasil, ngawas jadi nomor tiga gitu, Pak. Nggak tahu. Bisa juga kalau jadi asisten juga boleh. Karena kan naik. Oh, asisten. Oh, asisten, Pak. Kalau naik asisten. Arahnya asisten. Asisten, boleh kan? Boleh. Oh, ganti Bu Sylvie atau Bu? Oh, sekda kan nggak boleh. Kalau nggak boleh maksudnya gimana? Kan ada yang mau Ari sekdanya. Ya udah, Pak. Kan ada yang mau Taufik. Gimana nggak ada yang ngusulin. Jadi kalau ditanya, Kenapa Anda putuskan? Kawan-kawan media yang putusin. Makasih, Pak. Makasih. 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 Makasih.